Intro Oke, aduh udah mau akhir tahun nih kayaknya saatnya jalan-jalan Kemarin tuh gue udah liat travel fair-travel fair gitu kan Terus kayak banyak tiket moro-moro gitu deh Kayak ke London, abis itu ke Amsterdam, abis itu ke China Abis itu gue kayak kepengen banget gitu jalan-jalan Nggak lama banget gue nggak jalan-jalan Gue tuh pengen banget tinggal di luar negeri Kayak Rachel Goddard gitu loh, kayak keren banget kan dia Kayak udah jalan-jalan kesini kesana tapi tetep kayak berkarya dengan Youtubenya Eh lo pikir gampang tinggal di luar negeri Iya kan abis keliatannya kayak wuhhh Kayak enak banget jalan-jalan sama suami kan ya kemana-mana Tapi kalo misalnya jalan-jalan tuh ya culture shock gitu nggak sih Kak? Kalo jalan-jalan sih nggak karena kan judulnya traveling ya kan Tapi kalo misalnya tinggal iya banget Oh my god terus gimana? Lo menghandle culture shocknya gitu gimana? Misalnya gini kalo gue cerita dulu ya Kalo misalnya waktu di Kazakhstan Di Kazakhstan itu makanan utama itu daging kuda men Lo layangin dong kuda itu lo makan Jadi kalo misalkan lo ke fast food Yang disediain tuh hamburger rasa kuda Oh my god serius? Iya serius itu gue Gak rasanya emang kuda? Enggak tapi enak sih Awalnya gue takut awalnya gue ngeri banget Tapi lama-lama tuh enak juga Oh my god Lo rasanya kayak apa sih daging kuda? Rasanya kayak daging rendang tapi lebih berserat aja Jadi di lidah tuh bertekstur Oh oke gue pengen cobain ah Jadi kalo misalnya itu ya udah diterima aja ditelen aja Ya udah sih gitu aja sih kalo misalnya tinggal Tapi kalo misalkan jalan-jalan mah nggak bakal tinggal disitu ya udah Trus tapi the worst culture shock ever tuh apa? Kayak lo bener-bener kaget banget Kayak kenapa orang-orang disini begini gitu? Oh jadi gue sekarang tinggal di China Tepatnya di Guangzhou Iya Orang China bilangnya Guangzhou nih Guangzhou Jadi gue lagi tuh lagi ada Lagi nunggu ini Lagi nunggu bus Oke lagi nunggu bus Terus abis itu ada mobil nih Bagus mobilnya Ciiiit Berhenti depan gue ya kan Anak kecil keluar Pelurutin celananya Crrrrr Pipis aja gitu depan gue Dan itu tuh letaknya ada di jalanan yang kayak misal Sudirman gitu Oh my god Men itu mobilnya berarti orang kaya doang punya mobil Yalah Tapi dia pipis di jalanan Oh my god Ya itu gue sama Ben tuh yang kayak Dan itu jaraknya deket banget men Tapi kalo misalnya ini kan udah tinggal dimana-mana Udah di Kazakhstan di China Terus udah pernah dimana lagi berarti? Di Inggris Di Inggris ya? Homesick gak sih kayak kangen Indo gitu? Banget Banget Jadi gue ada momen dimana gue nangis 3 hari berturut-turut Gara-gara gue kangen ayam penyet men Ya Tuhan oke Kere Itu gue gak pernah kayak nangis tuh kayak sesungguhkan Cuma gara-gara ayam penyet Dan masalahnya gini Itu lagi PMS ya? Mungkin Kangen banget sih Tapi berarti kalo misalnya kangen makanan Indo gitu Berarti lo belajar masak dong? Iya Bisa masak apa aja kalo misalnya lagi Aduh kangen banget masak ini gitu Kalo sekarang sih thank god buat di Youtube ya Jadi lo mau masak apa aja sebenernya ada bisa Gak kalo misalkan satu lo mau Yang kedua ada bahan-bahannya Kalo sekarang sih gue udah bisa bikin kayak ayam penyet, rendang, sop daging, sop ayam Gila Yang kayak simpel-simpel kayak gitu sih Nanti abis ini kita masak kayak di dapur gue ya Eh gue yang makan kan? Iya gapapa lo aja yang makan lo maksudnya lo yang makan gue pasan yang lain aja Oh iya udah deh Udah tinggal di mana tadi? England, Kazakhstan, China Berarti kalo pensiun pengennya tinggal di mana? Bali Bali Tetep ya pulang kesini ya Tapi Ben betah gak sih di Indo? Betah banget dia tuh suka banget Dia tuh tergila-gila sama rendang, perkedel Jadi kalo misalnya gue pulang nih dia selalu bilang Beliin perkedel yang di rumah makan yang ini nih Oh udah spesifik ya? Oh udah spesifik dia Berarti udah kenal banget ya di Indo Berarti dia kalo misalnya di Indo udah berapa lama? Kayak tinggal overall gitu? Tinggal 2 tahunan lah Oh iya 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 Tapi sekarang di Jakarta Ben ada? Enggak dia di China Oh oke Berarti sendiri ya ya independent woman ya Lagi LDR Oh iya 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 Anyway boleh dimakan loh Katanya suka banget Oreo ya? Iya Pernah bikin video yang ternyata abis makan Oreo terus ternyata item-item ya Iya giginya Ceritain dong kalo misalnya di Youtube Kayak top 5 video lu apa? Kayak favorite banget apa? Favorite banget yang pertama itu video parodi video parodi barengan sama suami gue, sama Bang Ben itu gatau kayaknya seru aja gitu kita melakukan sesuatu hal yang seru-seruan di negara yang sangat tepi jadi kita kayak apa yang menghidupkan kembali kehidupan di Indonesia yang penuh dengan senyum dengan tawa gitu ya, caela apa sih? itu yang kelima apa yang pertama? itu yang pertama, kedua? ya kedua, vlog jadi kalo misalkan gue traveling gitu kemana-mana jadi waktu misalkan di Kazakhstan gue nyobain makanan-makanan yang aneh-aneh lo bayangin ya, disana tuh makan sushi pake sambel kacang ada sambel kacang dicampurin mustard yang kuning itu loh oh my god dan itu rasanya aneh banget dia nyobain-nyobain makanan-makanan kayak gitu aduh menurut gue tuh kayak seru banget dan banyak komennya engagementnya tuh juga lumayan besar gitu tapi paling banyak sih sebenernya video gue sama Bang Ben yang paling banyak views, komen pasti yang berdua ya pokoknya karena kalo misalnya video yang make up gitu itu cuma cewek-cewek yang nonton kan dan ga semua cewek suka make up iya sih jadi kalo misalkan video vlog traveling gitu atau apa Rodi bisa nonton semua iya iya tapi kan lu sering bikin muka-muka weird faces gitu ya pernah ga nih? ga pernah, gue ga pernah ga pernah, gue bikin-bikin muka-muka gitu adanya gue gimana? gue kayak apa? oh my god terus ada ga yang kayak, ih kak Rachel ngapain sih bikin muka-muka kayak gitu? itu kan kayak aneh banget gitu ada sih tapi diemin aja lah hate comment paling parah apa? apa ya? gue sih udah biasa sih kalo misalnya diketin aduh muka pembantu sukanya sama buleleng biasa aja gitu-gitu haters gonna hate aja ya? paling baik pernah ada yang gue nama kayak lu kayak oh gitu iya jadi kan gini kalo misalkan beauty vlogger tuh kebanyakan yang di Indonesia kan kulitnya putih-putih tuh atau pengennya putih gitu tapi kalo gue, gue emang suka banget sama kulit gue yang tan, eksotis atau yang ga putih gitu dan gue ga pengen jadi putih gitu embrace yourself aja iya jadi lagi tuh pernah ada komen yang bilang kak sejak aku nontonin video kakak aku udah ga pernah mau beli pake produk pemutih lagi aku bangga sama kulitku yang Indonesia banget jadi ya apa ya? kayaknya memberikan satu hal positif buat perempuan-perempuan Indonesia yang punya kulit ten untuk percaya diri gila lah selain makeup jadi lu bisa memotivasi orang juga ya ternyata salam super hahaha pertama ketemu Bento gimana sih ceritain dong nih Kit? jadi waktu pertama kali gue ketemu itu di Kalimalang wuh gila elit banget Ken itu gue lagi abis patah hati ya kan lagi kek lagi baper-bapernya terus diajakin sama temen gue eh ke Halloween party tuh terus gue bilang terus asalnya gue bilang enggak 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 soalnya nih temen gue nih mau kenalan nih sama lu gitu kan dia tuh jauh-jauh dari Australia pengen banget ketemuan sama lu ngestalkin lu mulu nih gue bilang enggak enggak beneran asli gue lagi males banget akhirnya temen-temen gue kayak udah deh please deh move on callous gitu nah yaudah akhirnya gue dateng kesana justru cowok yang mau dikenalin ke gue itu gak dateng gara-gara ke jebak macet idih terus akhirnya gue ketemu sama band deh oh gitu terus yang pertama kali jatuh cinta siapa sih? dia lah jelas sampe sekarang gue udah bisa kejar kepek-kepek kayak liat sama mereka cantik banget gitu enggak juga sih enggak tau deh oke sekarang kita bakal bacain beberapa pertanyaan yang udah ada di IG nya males banget dan sekarang bakal dijawab oke diklikkan gue nanti harus dipilih anyway yang paling bagus yang mana soalnya nanti bakal dapet hadiah oke gitu oke satu dari namanya Ed Shihera Nawangsih Kak Rachel suka traveling dari umur berapa dan pertama kali traveling sama siapa? gue traveling yang bener-bener pake duit sendiri itu waktu pertama kali kerja tuh umur 22 oh lagi tuh ceritanya traveling patah hati abis patah hati terus abisin semua anaknya baperan abisin semua duitnya gak ada di bank abis dari gue traveling pergi kemana emang? ke Vietnam oke traveling itu adalah obat untuk memulihkan patah hati hmmm next question dari Iren Kaneshiwu14 dari kecil sampe besar kok pandai makeup? enggak sih waktu kecil mah gue gak bisa makeup iya bococok masa dari lahir oe oe liat dong nih mah aku habis bikin smokey eyes gak mungkin kayak gitu kan berarti dari umur berapa bisa makeup? jadi gue tuh pernah kerja di majalah beauty 8 tahun jadi dari situ gue mulai belajar makeup dan beauty kecantikan gitu next dari Trisna Jede ya ke Rachel dari mana sih dapet ide jargon? jempolnya mana? jempolnya mana? jempolnya mana? jempolnya mana? jempolnya mana? gue gak tau jadi itu gue bikin video gitu ya gue gak tau kenapa tiba-tiba aja gitu kayak spontan aja spontan aja hey plastik keren? dari minggu lalu bacain trus ya eh komen trus ya dia ok kak muka item bagus pake makeup apa sih? dan gimana? lipsticknya bagus pake yang gimana ya? kalo pengen tau gimana kalo kulit nyaten gitu pake makeupnya apa? subscribe dulu channel gue! klik disini iya disitu udah banyak banget gue udah kasih tauin pake foundationnya kayak gimana pilih foundationnya kayak apa lipsticknya gimana yang bagus buat kuliten nontonin aja kepoin langsung nonton ke channelnya Rachel Goddard sekarang juga gak abis face going on baru oke tadi udah dijawabin ya lo sempet nanya juga kan di instagram lo jadi sekarang coba dibacain dari fansnya tanggapannya apa? tentang sahabat sama temen ya dari Fajar Putra Indra ini sering banget komen di instagram gue temen itu yang bantuin kita saat terjatuh dan sahabat itu yang bantuin kita saat jatuh tapi setelah tertautir bahag-bahag ini bener banget sih pasti sahabat lo kayak mampus lo mampus lo gitu terus abis itu baru nolongin satu lagi ini dari Yulie Kirei temen kadang kayak bayangan saat terang mereka ada dan saat gelap mereka gak nampak kalo sahabat itu tempat segala sesuatu bisa diceritakan kadang yang gak bisa share ke keluarga tapi cerita sama sahabat ngelir gitu aja deep yang leke ya terus jadi kita bisa nonton kapan nih? gimana videonya? langsung aja nonton videonya di atas sini nih di atas sini? ya ambil dulu ambil dulu? ambil ya ini boleh gue baca ya gue masih liat dong oh my god ambil nomor telepon oh ambil nomor telepon harus bacain lirik bassnya O'Karin ke Glenn Bradley oh my god ayo kak ayo kak bisa 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 ayo 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 kita telepon aja langsung ya udah siap belum? latihan dulu latihan dulu latihan dulu oke telepon ya iya lu gatau ya ini tangan gue letupnya masih dingin ayo masih bisa masih bisa bunyi ayo hello they said i'm full of drama no talent i'm only a media vlogger didn't depend to be famous i did it run for but i'm phenomenal hi Rachel hi Rachel hi Rachel hi halo ini glamnya hi Rachel iya ini aku peti lagi syuting pass gue ingat ada Rachel Goddard disini Rachel ngomong dong ga berani hi Rachel nyanyi dong bohong ga nih bener Rachel nyanyi dong ini beneran sumpah apa kabar aww nyeput hiiii 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 kita ga akan ngeprank glenn fredley sorry yaa ohhh ga mau pulang pokoknya harus ada glenn fredley disini ada glenn alitski glenn dotan hiiii 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 pacar oke lagunya adalah break david insomnia hiiii hiiii oke silahkan gue telepon yaa mana nih kaga diangkat woi halo 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 tum yaa ga pernah kepikiran aku bakal jatuh cinta Tata tapi ini tumbuh dari rasa suka apa sih ini aku gak suka tanpa dirimu diriku berantakan apa sih ini ketika kamu pergi dan bilang kamu udah cukup disini ini cinta aku gak bisa tidur sampai kamu ada di sebelahku kalau ini aku ada sneaker iya engga aku gak bisa hidup lagi tanpa diri kamu apaan sih nih aku rekort bro oh aku tetep bangun sampai kamu ada di sisiku ini jangan sih apa gimana sih ini terasa seperti insomnia haaa insomnia insomnia iya aku lagi dicara lagi syuting pas going on hello halo 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 kamu lagi dimana pantong kok ini udah ya hahahaha kamu bangun ngomong sama aku apa yaudah deh dadah gak dasar gak penting hahaha hahaha jadi emang gitu pacar lo kalo lo ngatain cinta sama dia paling jawabannya gitu apaan sih gila apaan sih gila ini cewek hahaha siaca boleh siaca boleh siaca boleh ngaku 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 kamu halo tian ya one night love oh feels so good yeah okay one night love makes me feel like i'm flying okay okay even though one night only one night i will always remember my life forever and never Rachel Goddard haa 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 matian halo ini gue fatty lagi shooting past going on kita lagi prank call hahaha hahaha iya tadi Rachel Goddard iya iya hahaha ini Rachel mau ngomong apa gak hahaha hahaha udah kan akhir dari gue dari kalian yang nelfon kalian sini oke oke yaa bisa nelfon yaa halo gue pengen tuh halo patty patty halo ini patty flex halo yaa emm ini patty iya kenapa pat dimulai saat dulu kita masih lebih muda iya dulu kamu milikku sayang sekarang dimapok sekarang orang lain udah milikin kamu tapi rasa itu masih terlihat di matamu sayang meski dulu kita sering berantem tern aku tau kita udah lama gak ketemu baru semaret hahaha tapi tapi tau selalu jadi kekasih aku enggak aku yang kedua terus eh lex lagi syuting pass going on lu kena prank call iya iya gak tau gue lagi sama Rachel Goddard nih hai 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 thank you yaa iyaa sukses ya Alex sama-sama Rachel bye 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 gila emang tuh ya si biber eh gue bikin dibikin deg-degan sama dia tapi lo sih paling deg-degan kayaknya tadi ya dia parah sih mbdc ini udah kayak ngabisin kalori berapa gak tau gue gue mau sama gym deh main-main aja ke mbdc ember tapi kenapa sih emang glen pratt itu kenapa kenapa sampe kayak oh my god glen dia beneran glen gitu dia tuh apa ya kalo misalnya misalnya lo tau gitu dia kayak my teenager crush oh gitu kayak nge-fans banget ya kalo misalnya lo harus milih nih ya kiss marry kill Aleksabad Craig David sama Usher aaaaaaah Mary tiga-tiganya boleh gak? gak boleh gak boleh lah kiss dulu ya kiss dulu kiss dulu Usher kiss Usher marry Usher hei pilihan ada tiga lah hei pilihan aja lah gak mau boleh Craig David kiss marry Usher marry Usher Elizabeth parah banget ada nama-nama Elizabeth oke berarti kiss Craig David marry Usher kill Aleksabad udah ver divid Jack spre sub indo by broth3rmax